Gantungan hidupnya sama orang tuanya Jadi mereka bener-bener kayak mau makan Atau mau ngapa-ngapain tuh minta sama orang tua Halo teman-teman Japanese Station Gimana nih perasaan kalian? Udah 3 minggu diem di rumah aja Mungkin diantara kalian ada yang ngerasa Bente, kesel Gak bisa main kemana-mana ya Atau bahkan ada diantara kalian yang ngerasa seneng nih Hore gitu Adanya stay at home itu Kayak memfasilitasi Kalian para kaum mager Buat diem di rumah Ayo coba naku aja ya Komen di bawah Teman-teman Japanese Station juga pada pengen tau Nah btw hari ini kita pengen ngebahas Tentang Hikikomori Ini asik banget ya buat dibahas ya Karena ternyata relatable nih Sama kehidupan kita yang sekarang ini Lagi ada pandemi corona Jadi kayak hashtag untuk diem di rumah aja Atau stay at home Itu kayaknya nyambung nih sama Hikikomori guys Jadi Hikikomori ini sebenernya Kalo diistilahin dari bahasa Jepang Itu kayak menarik diri Dari kehidupan sosial gitu Tapi Biasanya untuk orang-orang yang Dijuluki Hikikomori ini tuh Bener-bener dia tuh Gak mau berinteraksi Sama kehidupan sosial Jadi kayak Mereka tuh gak mau banget nih Kayak ngobrol sama temen-temennya lagi Atau bahkan ya Di rumah kan kita pasti kayak ngobrol sama orang tua ya gak sih Nah mereka tuh kayak gak mau juga gitu Jadi kayak yaudahlah gitu Gue kayak diem sendiri aja Apa-apa sendiri di kamar aja Ngapa-ngapain terserah gue Pokoknya gitu Aduh Kasihin juga ya tapi ya Kayaknya tuh gak betah sih Iya Kalo aku juga sama sih gak betah Coba Gak betah gak Kalo jadi seorang Dengan Hikikomori itu Ya mungkin Dalam sudut pandang si Hikomori itu ya Dia betah-betah aja sih Comfort zone mereka Ah iya bener-bener Karena memang katanya ini tuh Mereka tuh punya dunianya sendiri gitu Ketika dia sendiri tuh Bener-bener ngerasa aman Nyaman gitu Ketiman Kayak kucing ya Kayak kucing Emang kucing? Ya kucing kan kalo masuk box Dia ngerasa aman Oh Iya bisa jadi ya Jadi Hikikomori sama dengan kucing Hahaha Ya terlalu imut dah Terlalu imut ya Nah btw ini tuh ternyata Di Jepang tuh banyak Jadi kayak diprediksi Katanya tuh Ada 1% dari populasi Tapi bisa jadi Sebenernya lebih Bisa jadi bisa Sampai kayak 10 juta gitu Orang yang Dijuluki Hikikomori Dan kebanyakan tuh Hikikikomori itu Anak laki-laki Nah Nah siapa Jantara kalian yang ngerasa laki-laki Sebenernya ada sih cewek juga Tapi kayak kecil banget gitu loh Kalo cewek Dan kalo misalkan Kalian dijuluki Hikikomori itu Sebenernya ada syaratnya juga Bukan syarat sih Bukan syarat ya Jadi apa dong? Ciri-ciri Ciri-ciri lah ya Kalo syarat kayaknya Apa lagi dong? Kayak sertifikasi Kayak sertifikasi Yaudah lah Ciri-cirinya guys Jadi kayak Kalian tuh Gak boleh Eh gak boleh Kalian tuh bener-bener gak keluar rumah Selama 6 bulan Gila sih Setengah tahun loh Itu kayak sebelum aja kita stay at home Udah kayak pengen main ya gak sih? Dan itu bukan Karena Penyakit mental ya Karena beda Hikikomori itu bukan Kelainan dari mental Soalan Tapi luca kondisi Kondisi guys Kondisi gimana bikin Siroang tersebut Nalik diri Dari sosial Kondisi ya Iya jadi Sebenernya emang banyak faktornya juga Ternyata Meskipun beda-beda ya Tiap orang tuh Faktor-faktornya bisa jadi Kayak ada yang pernah ngerasain Kayak bullying Jadi kan mereka kayak jadi takut ya tuh Ketika berinteraksi Sama temen-temen di sekolah Akhirnya mereka jadi pendiam Gitu loh di sekolahnya Terus pas di rumah juga kayak Mungkin orang tuanya kayak Kerja terus nih Ayahnya dari Pagi sampe Malem Akhirnya kan dia kayak Gak ada sosok Figur ayah juga Atau mungkin dari ibunya sendiri itu Terlalu manjain Jadi dia tuh kayak Ngerasa Aduh kenapa ya kehidupan seperti ini Aku tidak bisa Nah kayak gitu Jadinya dia gak mau Buat berinteraksi lagi Dan punya dunianya sendiri Tapi menurut aku sendiri Kenapa sih terakhirnya Banyak Bukan banyak Tadi kan ada yang bilang Kayak Banyakan cowok Apa kayak Tendensinya nih Banyak tercowok Menurut itu sendiri Kenapa sih banyak tercowok Mungkin karena kalau cowok itu Gak tau ya Kalau di negara Jepang sama Indonesia Sama atau enggak Kalau di Indonesia kan Kalau cowok itu Kayak identik Nanti dia harus jadi Kepala rumah tangga Yang gak sih pemimpin Jadi kayak tekanan Di masyarakat tuh Lebih kayak Banyak gitu Ketimbang cewek Iya kalau cewek kan Ya udahlah gak sekolah tinggi-tinggi Gak jadi masalah Ya enggak sih Kalau di Indonesia kan gitu Oh jadi ya Nanti juga jadi burma tangga Ngurus anak-anaknya Kayak gitu kan Sementara Laki-laki kan sebaliknya Kayak mereka tuh kayak Punya kerjaan yang Bener-bener bagus Tekanannya tuh lebih Lebih gede gitu loh Kan salah satu Penyambut ikomor itu Karena Tekanan dari dunia luar Dimana Kalau laki-laki Biasanya identik dengan Kepala keluarga Terus Sukses Bisa membawa keluarga Nah Kadang orang yang ikomor itu Merasa gagal Di berbagai aspek Bener Sebagai laki-laki Makanya ini ya Naik diri dari sosial Apalagi di Jepang mungkin Mungkin kayak Mereka kan gila kerja ya gak sih Tapi kayak mungkin ya Kalau dari tadi Kebanyakan emang Sosial pressure-nya ya Iya Dan salah satunya juga Sulitnya dapet Kerja Pekerjaan yang tetap di Jepang Ah iya Bener banget Di komori di Jepang itu Tinggi ya Tinggi Karena Tingkat keseragaman di Jepang itu kan tinggi ya Jadi Kalau Ada orang yang berbeda gitu Itu Ya Contoh lah Orang lain Orang lain Bisa dibilang Penampilannya Menarik Gue Enggak Itu bisa jadi pemicu Dimana dia jadi minder Terus Kayaknya gue Ngurung diri aja sih Itu bisa jadi Salah satu Penyebab Tapi salah satunya Bisa jadi depresif gak Dia tuh kayak depresi Sama keadaan gitu Jadi Tapi dia tuh kayak Bentuk protesnya itu Ya diem sendiri gitu Di rumah Bisa jadi gak sih Menurut kalian Bisa jadi Tapi Kata Kata siapa ya Pokoknya aku pernah baca di artikel Penyebab Hidikomori Salah satu Penyebabnya Mentalitas Atau depresi Kayak gitu tuh Sedikit Contohnya Lagian Biasanya kalo depresi Lebih candrungnya Kebunuh diri Iya Bener sih ya Kalo ini tuh Jadi kayak Si umurnya ini Kaya Statenya tuh Tengah-tengah ya Tengah-tengah ya Mati segan Hidup Selamat Dunia gak sih Kayak sebenernya Karena beneran mereka tuh Akhirnya tuh Gak kemana-mana nih Gak kerja juga Gak sih Bener-bener stay at room Kayaknya bukan at home lagi ya Dan Kalo at home Kayaknya masih lebih better Iya Masih kayak jalan-jalan Kekaman mandi Gak lah ini Stay at room Guys Ini kayak image-image Sebenernya Mungkin kalo kita liat di drama Atau di anime Gitu kan Kayak emang Kayak bukan di rumahnya Tapi kayak emang udah di kamarnya Gitu Iya Sampai nyokapnya tuh Kalo masuk Harus Bener-bener berjuang Gitu kan Kayak Bukan lah Gitu Tapi kalo aku sendiri gak bisa sih Gak lah Sampai ada yang lebih Apasih Di kamarnya Karena tuh Dia Interaksi sama Orang rumahnya Dalam bentuk surat Yang disini Ke bawa meja Serius? Iya Yang emang parah banget Di bawa meja Kalau ibunya Atau keluarganya Pengen menerasi Dia ketok dulu Kamu udah makan belum Atau Atau Oh iya Ini salah satu Kekurangan bukan kekurangan Yang aku gak suka juga Dari Hikikomori Orang-orang Hikikomori Menggantungan hidupnya Sama orang tuanya Jadi Mereka bener-bener Mau makan Atau Mau ngapa-ngapain Minta sama orang tua Kebutuhannya tuh Difasilitasi semua Sama orang tua Kebayang gak sih Kalau masih remaja Masih agak penting ya Kayak masih ikut sekolah Makin tua dia Makin sulit Dia Untuk diselamatkan Ini kalau udah tua Gila sih ya Kebanyakan Orang keluarga yang punya Makin Hikikomori Dia diharuskan Untuk spare uang lebih Buat Ketika orang tuanya Udah gak ada Akhirnya masih bisa survive Dengan hasilnya Beban Sisa uang Jadi bebannya Di orang tuanya juga Iya Emang jadi Beban Keluarga banget Terus Udah sama beban Keluarga Keluarganya juga Jadi ikutan Menutup diri Dari sosial juga Kayaknya Mereka Iya Karena Bisa dibilang Hikikomori Itu Kadang keluarga yang Punya anak kayak gitu Dia merasa Ya orang tuanya juga merasa Bahwa Lu gue malu nih Punya anak kayak gini Kadang ada juga Tekanan dari Dari tetangga Atau apa gitu Dari Dari Orang-orang luarnya Juga Nakam si keluarga itu Jadi bikin Ya bikin serba sulit sih Apalagi mungkin Di Jepang sendiri Kan Kayak hampir Semua orang tuh Gila kerja Ya gak sih Jadi ngeliat Orang yang pengungguran Kayak gitu Kayaknya Kapal banget Gitu ya Jadi aib banget Sebenernya Kalau kayak gitu Kan Gak di Jepangnya sih Oh iya bener Gak Di kita juga Sebenernya kayak Tentuah deketnya Kali ini ditanyain Anak ibu Gimana Gimana Pertanyaan Anak tetangga Kan ya Menurut tetangga Menurut tetangga Ditinggi-tinggi Oh anak saya Kerjanya di Siti-siti Nah Benar 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 Bisa Nah by the way Istilah Hikikomori ini Pertama kali dicetuskan Sama psikiater Jepang Namanya itu Saito Tamaki Jadi emang dia tuh Sengaja Dalam beberapa tahun Mempelajari Fenomena Hikikomori ini Dan itu tuh Pertama kalinya Dia ngomongin Tentang Hikomori itu Pada tahun 1998 Di bukunya sendiri gitu Jadi dia tuh Ngeluarin buku Duh judulnya nih Bahasa Inggris guys Jadi Jadi judulnya adalah Social Withdrawal Puberty Without End Jadi kayak mungkin Karena Hikikomori ini tuh Bener-bener Mengurung dirinya sendiri Dari Sosial kan Artinya Dia tuh bener-bener Kayak Apa Aduh Gimana ya ngejelasinnya Si Hikomori itu kan Banyaknya Nyalang Bukan nyalang apa ya Ngerang Nyalang Nyalang Nyalus 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 Ya kasih Hikomori itu kan Banyak terjadi Sama Anak-anak remaja kan Mulainya Dari usia remaja kan ya Pas dia sekolah berarti kan Iya Anaknya dibilang Masa remaja Tanpa akhir Karena Dia Mulai dari remaja itu Dia menggantung Kamu itu Terus sama orang tua Sampai meninggal Nah Jadi Setelah dia Pertama kali Kayak Mengasingkan diri Atau menarik diri Dari kehidupan Itu kayak Disitulah Dia tuh gak pernah Tumbuh-tumbuh lagi Gitu kayak gitu Kayak gitu Gimana ya ngejelasinnya Ya gitu sih Maksudnya Maksudnya kayak Mungkin Jatuhnya Orang bilang Kalau yang bergantung Tergantung sama orang tua Apalagi kalau di Kalau di Jepang tuh Biasanya Emang sampai SMP Tergantung sama orang tua Apalagi sama orang tua Jadi Biasanya kalau udah mulai SMA Tuh udah mulai Mula yang gak ada Kalo ada Kerja paru waktu gitu Oke Terubah di Kau bilangnya Ya betul Mungkin karena Mas tergantung sama orang tua Terus menerus Akhirnya Dia bilangnya Nah iya Itu maksudnya Mungkin ya Karena di Jepang juga Kalau di sini Bilangnya Beger 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 Nah kalau di Jepang tuh Bilangnya Cunibyo 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 Apa tuh Cunibyo Cunibyo itu penyakit Kelas 2 SMP Yang begger Uber Makanya dibilang Uber tanpa akhir Mungkin dari situ Kak ya Si Apa namanya Istilahnya keluar Tadi Puberti Jadi intinya mereka tuh Gapernah dewasa Gara-gara mengasihkan diri Sebenarnya lebih ke Gara-gara ngegantungin Sama orang tua Sama ngegantungin diri Ke orang tua juga Lalu duit tuh Kayak hari Oh iya Benar-benar Jadi mereka Kalau punya SMP Gitu kan Ma duit dong ma Buat jajar Dulu gitu Terus Lu sampai bangkotan Akhirnya Sampai tua Tapi sedih juga sih Orang-orang kayak gini Ya mending Kalau orang tuanya itu Kayak mampu Gitu Ya gak sih Kalau misalkan Ini kayak Kenanya sama orang-orang Yang menengah kebawah Coba gimana Gue jadi bokap sih Gue sumprot sih Kalau gue orang-orang kebawah Anak gue cunibio Eh cunibio sorry Anak gue di komori Gue sumprot sih Tapi dia gak mau Misalkan keluar juga Kayak dia Gak jadi orang yang sukses Gimana tuh Dilemati Gak jadi orang tua Karena pasti dia juga Kayak mau ngomong Atau kayak gimana Gak pede Sementara kita di luar Juga kayak misalkan Lu jadi kasir gitu ya Mau gak mau kan Pasti nantap orang Ini kayak Ah Orang juga pasti Yang punya toko Males ya gak sih Kayak Mempekerjakan orang itu Jadi mau gak mau Ya dia juga harus ini Sih datang ke psikiater ya Meskipun ini kan disebutnya Katanya bukan penyakit mental Tapi seenggaknya Dia harus nyari Jalan keluar juga nih Nah Sekarang Kita masuk nih Ke pembahasan Tentang gimana Cara menangani orang-orang Yang hikikomori Ada pendapat Gak ada teman-teman Menangani orang yang Hikikomori Yang mongol-mongolnya Mesti counseling sih Mesti counseling ke psikiater gitu ya Banyak ngobrol sama Orang juga Termasuk penanganan Gak menurut kalian Belum sih Karena dia Belum bisa Ngobrol sama banyak orang Jadi memang beneran Harus Harus Counseling dulu Sama orang yang Paham tentang hal ini Kali ya Dan itu pun Harus Dengan kesadaran dia sendiri Dan gak bisa dipaksa Bener-bener Dia yang mau sembuh lah Intinya Jadi dia sadar Bahwa dia punya Kondisi kayak gitu Dan dia ingin Merubah kayak gitu Dan yang paling Itu ya Keluarga Karena dari Dari artikel yang aku baca Nantuk si Theater Saito ini Hal yang Pengaruh ini itu kan Keluarga Yang faktor Paling besar Keluarga Dan Dia nyaranin Untuk Si keluarga itu Jangan terlalu Impulsif ke si anaknya Jadi Kayak Jangan terlalu Nyeramahin dia Jangan terlalu itu Karena Si pemori itu kan Basisnya Dia dari tekanan Kan Tekanan yang bikin dia Semakin Down ya Iya Semakin down Dan dengan cara Seperti itu Menurut dia Ada kenaikan yang Sintifikan sih Jadi Intinya dirangkul dulu Sama keluarga Tapi susah-susah Gampang Karena gak semua orang tua Tuh Kayak oke-oke Dengan keadaan kayak gini Kayak misalkan Contohnya Kalau misalkan Bapaknya keras nih Gak bisa tuh Lembut-lembut Maka dari itulah Ada sosok Psikiater Yang sering Buat nyaranin Emangnya kayak gimana Bener Jadi emang berarti Selain orang yang Hikikomori Keluarganya juga ikutan Ke psikiater juga Kalau gak keluarga Ya orang terdekat sih Karena yang jadi bilang Yang tadi aku bilang Makin Makin tua Si orang Hikikomori Makin sulit Untuk disembuhin Makin sulit lah Untuk ditolong Iya Tapi kalau misalkan Dari aku Ini ya Dari yang kita bahas Ini ya Si Hikikomori ini Punya kayak Rasa rendah Diri yang tinggi Banget Jadi Bukan overpede Ini malah kebalikannya Jadi Bener-bener Merasa Aduh gue Gak bisa nih Kalau ketemu orang Orang pasti mikirnya Tuh gue aneh Apa-apa gitu Kali Iya Dan di Jepang Setelah fase Gitu ya Setelah fase Ya Agak agak Mendingan Di Jepang Ada fasilitas Yang namanya Hikikomori Daycare facility Jadi itu Emang Mantap Isinya emang Orang-orang yang Punya kondisi kayak gitu Buat disembuhin Nah btw juga di Jepang Banyak spekulasi Tentang Hikikomori Ternyata Banyak kasus-kasus Kejahatan Kayak penculikan Dan lain-lain Gitu tuh Itu dihubung-hubungkan Sama orang Dengan julukan Hikikomori Karena mungkin gini kali ya Orang-orang Hikikomori Kan benar-benar Dia tuh diam di kamar Jadi Ada keinginan dia Yang mungkin punya temen Atau kayak gimana Terus mungkin dilihat Dari jendela Atau kayak gimana Misalkan Cewek Unyu Cantik Itu tipenya dia Terus sama dia Diculik Katanya gitu Jadi gak ketahuan kan Karena dia tuh Diam di rumah Diam di kamar Jadi orang-orang media Itu kayak Ngehubung-hubungkan Semua kasus penculikan Dan kejahatan tuh Kebanyakan Rata-rata Yang melakukan tuh Orang yang Hikikomori Makanya Si psikiater Itu tuh Apa ya Nampar keras Bukan Kayak ngasih tau Bukan Bukan Karena beda Kejahatan Kejahatan itu Gak sama dengan Si Hikikomori Justru sebaliknya ya Katanya Kata Saito Ini orang-orang Dengan Hikikomori Itu kebanyakan Orang baik Tapi karena Keadaan nih Jadi mereka tuh Menarik diri dari Kehidupan sosial Orang jahat Dan orang baik Yang bersakir Udah Jadi joker dong Gitu temen-temen Nah btw ini tuh Kalau di Indonesia sendiri Ada gak sih Menurut kalian Orang-orang Dengan Hikikomori Kan ini Hikikomori Sendiri kan Istilah dari Jepang Di Indonesia Banyak gak Kalau aku sendiri Di lingkungan aku Aku gak lihat Ada sih gak ada sih Atau mungkin Aku sebenernya gak tahu Kali ya Karena kan gak semua Tetangga aku Sisirin Satu Temen gak Ada sih Kayak Ska susah Tapi Sebenernya Kalau dibilang Gak mau bergaul Gak sih Sebenernya Tuh kan Yang Case-nya Temen gue saat ini Dia lebih ke Apa ya Mager 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 ya Kau merebahan Kau merebahan Kau merebahan Populer ya Istilah itu sekarang Kau merebahan Tapi emang Dia kayak Kalau ke Let's say Ke Toko Konfiniensi Ya Ke minimarket Itu masih oke Beli lokok Atau diajak Kopi Masih oke Tapi emang Hari-harinya itu Ya di kamar Dia tahu ya Di kamar Tapi dia di kamar Ngapain Misalkan kan Kadang-kadang Kita juga bingung ya Antara ambigu Misalkan Karena dia itu Pemusik Yang emang Di kamar Itu udah segala macu Mereka Emang literally Nonton 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 Nodrama Ya sih Ya itu nonton Atau main Sebenarnya Minip-minip sama otaku Ya engga sih ya Kalau misalkan Kayak dilihat Cuman sekilas Itu Mungkin Kayaknya sih Emang ada benar merahnya si ibu sama otaku ini sama hipomer itu dia memang ada benar-benar karena emang jatohnya kan kalo lu terlalu lokaku banget juga ya belum lokaku banget juga kayak mungkin jatohnya yang dianggap sama sosial lu juga kan mungkin aneh ya aneh ya dan kayaknya mungkin dia jadi males keluar dengan jatohnya lebih ke yaudah gua sama dunia gua aja mungkin banyak kasus kayak gitu juga lu minta yang terus ladi ya sebenernya sama sih cuman mungkin penimbangnya aja ya ini mungkin ada kaitannya jadi kayak dari otaku berlanjut nih tingkatannya ke hipi komodi gitu kali ya oke bisa jadi ya tapi gimana? kalo di kita jatohnya karena emang apa ya dibilangnya komuniti emang jatohnya lebih berdahul mungkin ya biar 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 individualis banget lah iya jadi kayak mungkin kalo di kita banyak komuniti let's say pecinta anime apa gitu gitu nanti ujung-ujungnya temen temen akhirnya hangout gitu kan iya tapi sesama iya sesama tapi seenggaknya kan bukan walaupun kayak dibilangnya bener-bener miss gitu tapi seenggaknya masih hangout bukan sama temen gitu gitu kalo umurnya kan udah beda kasus ya iya betul kayak kalo umurnya udah dulu gua udah di kamarnya sendiri gitu atau gua udah males gitu iya 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 karena kita serba di fasilitasi bener-bener di Indonesia terutama ya nggak sih kayak kayak aplikasi online kayak makan aja sekarang kita tinggal pegang hape iya benar blocked eh bisa iya 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 sekarang aplikasi di Indonesia dia bisa dari kamar iya iya ya itulah.... semoga hal itu tidak menjadi hal negatif untuk masyarakat sekarang benar fasilitas memudahkan, tapi bukan berarti kita jadinya termakan, kayak terlena sama fasilitas itu ya gak sih? iya, itu sosialisasi gitu sih, walaupun gak berapa dari dasarnya manusia itu ngaluh sosial karena emang kerasa juga sih, kayak jatohnya, apa ya? yang belakangan juga kerasa banget ya hmm, gak ada-gara stay at home ya? wah, cut iklan, iklan kayak, kamu apa ya? jatohnya, yaudah nih, kamu ngapain sih? keluar gitu, nyari-nyari makan, kayak ada yang ngajakin gitu ya? oh ya makan ya, gitu kalau gak, nongkrongnya, gojek aja dah, gitu eh cuk, ya pesan ini aja deh, pesan online aja deh, gitu mau ngumpulnya di rumah, atau kayak gimana gitu emang kamu apa ya? lebih jadi mager aja iya, jadi hikikomori tidak sama dengan kawrobahan nantinya ya? setuju gak? beda ya? jadi kawrobahan itu intinya kalau menurut kita tuh orang-orang yang males aja, guys males atau mungkin terlalu menikmati? dan menikmati, oh iya, atau jangan sama lain, aduh gue ngerbahan terus nih di rumah, kok? kayaknya gue hikomori, itu lu aja yang nager, coy iya, 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 iya tapi kayak emang ambigus sih, kalau misalkan gak ditelahkan ya? iya, di telahkan, ambigus makanya kadang-kadang lu suka kata-katain juga, gitu lu di rumah gua hikom lu, gitu kan? iya, kalau di komunitas di Jepangannya sebenernya gak juga sih, gitu iya, berarti enggak ya? tidak sama dengan ya? gak putus dari sosial, sebenernya jangan ngechat di grup masih bercandaan di grup masih cuman emang dasarnya yang mandor gitu tapi pake gitu banyak juga sih, betulnya dan kalau diliat lagi juga kalau menurut aku sih, bukan cuman kayak males ngapa-ngapain sih kalau hikikomori itu bener-bener dia tuh gak mampu untuk bersosialisasi udah gak bisa kalau kau mager kan enggak kan ya? iya, 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 iya oke guys, jadi hikikomori ini adalah sebuah masalah sosial ya sebenernya ya, bisa dibilang kayak gitu karena orang-orang dengan hikikomori itu mereka tuh bener-bener ansos terus gak mau berkomunikasi sama orang di sekitar bahkan keluarganya sendiri tapi kalau dipikir-pikir nih dengan situasi Corona saat sekarang ya kita bisa tuh contoh dari orang-orang yang punya penyakit, bukan penyakit ya? dengan orang-orang hikikomori ini karena mereka kan bener-bener mengkarantina dirinya sendiri di kamar ya dan bener-bener gak kemana-mana nah, itu bisa kalian contoh guys tapi jangan-jangan sampai mutusin sosial juga ya nah, jangan sampai mutusin sosial tetap kita tuh bisa lah video call-an bareng misalkan atau live Instagram bisa jadi tuh karena kan kebanyakan di Indonesia juga banyak yang pakai Instagram ya jadi sosial media juga bisa kita manfaatkan jadi jangan sampai lost contact sama temen-temen kalian juga ya dan kalau kalian ngerasa ada gejala-gejala hikikomori nih mendingan kalian cepet-cepet cari solusi ya jangan sampai kalian terjebak darah ah, kemana? terjebak darah muda terjebak lebih dalam ya, jangan sampai kalian terjebak lebih dalam guys karena ini bakalan jadi sebuah beban hidup ya terutama orang tua punya anaknya kok jadi begini gitu dan ada kata-kata bijak kebahagiaan itu apa ya, rupa gue iiii, encik mantap siap atau was gue agak-agak bingung soalnya kalau di bahasa Indonesia jadi kalau bahasa Inggrisnya it's only happen if it fail jadi kebahagiaan itu cuma ada perlahan terjadi ketika kita membagikannya ya, kalau dibagikan jadi ya sosialisasi itu penting betul, karena manusia itu adalah makhluk sosial juga guys nah buat temen-temen nih yang punya komentar tentang Kiki Komori boleh komen di bawah atau mungkin dari pembahasan kita nih dari tadi nih ada hal-hal yang menurut kalian tuh gak setuju nih sebenernya gini 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 kalian juga bisa komen di bawah yah, gitu paling ya video kita kali ini makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like, komen, share dan yang paling penting subscribe guys karena satu subscribe itu berarti banget nih buat kita ya biar kita makin sering dan rajin bikin konten buat kalian nemenin kalian yang pada diem di rumah ya gak sih oke, akhir kata aku Nisa kita pamit undur diri sampai ketemu ya di next video bye-bye